Siapa itu Laki Luciano? Charles Luciano nama lahir Salvatore Luciania, dikenal sebagai Laki Luciano, adalah gangster Amerika Serikat yang paling berpengaruh pada dasar warsa 1930-an sampai 1940-an, dan sebagai dalang yang mengendalikan beberapa operasi bisnis ilegal di Amerika Serikat. Luciano dianggap sebagai bapak organisasi kriminal modern di Amerika Serikat yang membentuk organisasi mafia The Commission tahap pertama. Luciano juga merupakan bos resmi pertama dan modern dari keluarga kriminal Genovese. Dia dengan beberapa komplotannya, mengendalikan dan mengembangkan Sindikat Kriminal Nasional Amerika Serikat. Luciano diadili dan berhasil dihukum karena menjalankan prostitusi ilegal pada tahun 1936 dan setelah bertahun-tahun diselidiki oleh Jaksa Distrik Thomas E. Dewi. Dia dijatuhi hukuman penjara 30 tahun, tetapi selama Perang Dunia II, sebuah perjanjian dicapai dengan Departemen Angkatan Laut melalui rekannya Maya Lansky untuk melindungi pelabuhan New York dari kapal Nazi Uboats. Dewi hampir gagal mempertahankan tawarannya, dan butuh berbulan-bulan untuk akhirnya menemukan solusi untuk membebaskan Luciano. Dia dideportasi untuk menjalani hidupnya dengan bebas di luar Amerika Serikat. Salvatore Luciania lahir pada 24 November 1897, dealer cara free di Sicilia, Italia. Orang tua Luciano, Antonio dan Rosalia Caporelli Luciania, memiliki empat anak lain. Pada April 1906, ketika Luciano berusia sembilan tahun, keluarga beremigrasi ke Amerika Serikat. Mereka menetap di New York City di wilayah Manhattan di Lower East Side, tujuan populer bagi para imigran Italia. Pada usia 14, Luciano putus sekolah dan memulai pekerjaan menjual topi, menghasilkan $7 per minggu. Namun, setelah memenangkan $244 dalam permainan dadu, Luciano berhenti dari pekerjaannya dan mulai menghasilkan uang di jalanan. Pada tahun yang sama, orang tua Luciano mengirimnya ke sekolah Teruan, Brooklyn. Sebagai seorang remaja, Luciano memulai gengnya sendiri dan menjadi anggota geng lama VV Points. Tidak seperti geng jalanan lainnya, yang bisnisnya adalah kejahatan kecil, Luciano menawarkan perlindungan kepada anak-anak Yahudi dari geng Italia dan Irlandia dengan harga $0.10 per minggu. Sekitar waktu ini, Luciano juga bertemu dengan Maya Lansky, mitra bisnis masa depan dan teman dekatnya. Tidak jelas bagaimana Luciano mendapat julukan, Laki. Mungkin itu berasal dari pengeroyokan oleh tiga orang pada tahun 1929 sebagai akibat dari penolakannya untuk bekerja pada bos mafia lain, tetapi Luciano tetap selamat. Nama julukan itu mungkin juga dikaitkan dengan keberuntungan perjudiannya, atau karena salah mengucapkan nama belakangnya. Dari tahun 1916 hingga 1936, Luciano ditangkap 25 kali atas tuduhan termasuk penyerangan, perjudian ilegal, pemerasan dan perampokan, tetapi tidak menghabiskan waktu di penjara.